hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini udah kepasang ya eh four step atau underbone matic yang bisa disebut ya ini harus ada tutupnya jadi sedikit review pemasangan jalur underbone buat matic di vario 125 ini ya jadi begini pemasangannya kelihatan ya oke jadi nanti di bagian rangka di dalam nanti ada fotonya saya kasih tunjuk di atas ini saya kasih tunjuk buat fotonya itu nanti cantelin di bagian dalam rangka ya nanti ada bracket nanti disitu untuk pemasangan saya saranin nanti dikasih kayak karet karet band ya untuk biar kenceng soalnya kalau biasanya dari bawaan bracketnya langsung dipasang di rangka itu kendor jadi mungkin bisa diakilin pakai karet band band dalam motor nah habis itu dipasang dulu dipasin di bagian rangka nya untuk mur yang apa yang tengah itu nanti dipasang juga habis itu ngebore mungkin nanti ya kalau misal buat kira-kira nanti habis kepasang bracket sama baut di dalamnya itu kalian bisa masang ini dulu bodi kasar bodi kasar di bawah di dipasang dulu nanti buat kira-kira untuk melubanginya di mana kalau saya saranin pakai yang imitasi bodi kasarnya cuman kalau misal punya uang lebih nggak apa-apa langsung aja dibore ini saya bawaan dari varionya sendiri saya bur dan kurang lebih kayak gini ya kayak gini ini masih bisa dicopot Hai ah kenceng banget nanti ini bisa aneh ini belum rata ya masih ada spesial kalau bisa rapi ini mungkin udah hampir rapi lah ya cuman nanti bisa dilebarin agak dikit nanti terus dikasih karet apa ya karet karet gromet kalau nggak usah tuh karet buat eh sekat itu ada yang modelnya boleh disini nanti bisa lebih rapi ini harusnya ada apa tutupi ya cuman jatuh baru sekali masang langsung copot ini yang model kecil ada yang model lebarnya kayak gini ini tutupi kemarin jatuh di jalan baru dua dipakai langsung hilang nyewis tak copot dua ini harusnya dipasang gini nih ya lubang ini kayak gini ya nih lubang ini pakai bur bisa nanti masang dulu yang tengahnya habis itu ini di bodi kasarnya di apa dipasang dulu terus dikasih titik buat jaga-jaga ngebor ya ini bisa nih kemarin buat tak coba dulu Oke ini yang model kecil ya Nah kayak gini nah ini bauteng nanti kalian bisa masang ini dulu buat ini kalian pasang habis itu masang bodinya nanti bisa ngira-ngira mau ngebor dimana takutnya kalau misal salah banyak kan nanti bisa dikasih karet gromet agar rapi habis itu dimasukin jalu underbone nih nih cocok ya buat saya berpergian jauh nanti kalau misal yang bonseng capek bisa sedikit selonjoran atau dipakai pribadi atau sendiri bisa buat apa namanya panci an oke jadi nanti tak kasih foto ya ada kemarin mau tak bikinin video itu dari awal cuman mengingat waktunya yang lama terus enggak memungkinkan jadi saya review saja oke nanti bisa di komen kalau misal ada yang mau perlu ditanyakan untuk pembelian link atau cara masangnya nanti bisa ditanyain di bawah jadi begini ya awalnya begini ini oke kayak gitu ya ini enak banget buat buat pancian modelnya kayak gini enak oke ini buat pancian enak cuman ini sering jatuh bisa ke lebaran dikit lebih maksudnya agak panjang jadi ini ya kalau misal di duduk di belakang bisa selonjoran enggak sampai cocoklah buat yang suka touring atau yang belakang istri apa yang belakang itu bisa selonjoran enak nanti sedikit tak kasih fotonya ya di atas atau kalau nggak nanti ada sedikit foto awal pemasangannya oke jadi itu saja ini di bor aja ini udah paten kalau misal sayang sama bodi kasar bisa pakai imitasi kalau misal nggak ada nggak apa-apa langsung di bor cuman di kasih apa ya di kasih kayak titik lah buat mau ngebornya dimana ini pakai bor 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 terserah yang yang penting bor nanti dibolongin jadinya kayak gini oke modif itu relatif ya ya owner itu sekiranya owner suka terus enak dilihat terus enak dilihat dan cocok ya udah dimodif gitu kan jangan eh memperdulikan orang lain misal motornya kok jadi aneh ya itu terserah kan ibaratnya motor modifis agak gue gitu jadi sesuka-suka sesuka-suka owner ya oke jadi begitu cuman biasanya kan ada yang ini dicopot ya cuman aneh kan bodi kasar dicopot mending tak pasangin aja biar masih kelihatan bodinya oke cukup sekian dari saya kalau misal ada yang perlu ditanyakan bisa like komen dan share oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati